yo apa lagi bro di singgolan tv channel video saya kali ini bukan tentang makanan bukan tentang perjalanan bukan tempat wisata juga intinya video saya kali ini tentang tutorial pemasangan alarm di motor-motor saya akan saya eksekusi bro saya pasangin alarm motor Vega 2008 Oke alarmnya sudah siap modulnya sudah siap kita ketik HP lanjut hai 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 saya akan mengeksekusi motor Vega saya dan saya akan pasang alarm tipe V12 ini kabel setnya bro satu set kabel kita lepas dulu ini warna-warna kabel pertama-tama kita ambil warna merah dan hitam di warna merah dan hitam warna merah ke plus aki dan warna hitam mainnya kaki Oke kabel warna merah dan hitam dari set satu set kabel merah dan hitam udah saya kupas kita akan pasang ke aki bro hatinya jadi kotak yang di motor Vega ini agak sempur jadi agak acak-acakan begini ambil soket yang dari bendik kita lepas dulu ya lalu kita masukkan yang kabel oranye ini ke kabel selur yang kabel coklat kabel coklat sebentar dulu kita sebisa mungkin jangan sampai merusak kabel orinya bro jadi nggak potong-potong nggak eh menyobek-nyobek kabel yang udah ada lokasinya semangat gitu tuh udah lalu kita masukkan kembali kita masukkan lagi agak repot bro soalnya tempatnya ini sempit nggak kayak motor-motor yang lain itu boxnya gede banget nah sekarang sudah terpasang nih bro kita lihat udah terpasang ini di kabel ngikut di kabel coklat ya Jangan salah ini modul belum saya pasang baru kabel setnya kabel coklat yang masuk ke jalur-jalur tadi sekarang kita coba pasang seharusnya ini untuk tahap pertama untuk alarm sudah berfungsi bro kita cek kita pasang dulu ini modul V12 nya untuk bagiannya udah saya pasang barusan dan kita coba untuk pasang di soket antara modul dan yang sudah tersambung tadi nah kita coba pakai remote kita coba tes untuk eh starternya bro tapi perlu tambahan tambahannya itu relay 12 volt yang relay kecil ini coba kita starter nyala enggak indikatornya nah nyala kan oke kelihatan nyala kita matikan dulu nah mati nah pertama pemasangan alarm sudah sukses bro nah tahap kedua kita untuk nyambungin alarm dengan starter agar bisa kita starter dari remote Oke kita lanjut ini yang perlu ditambahkan bro untuk agar bisa bisa di starter dari remote ini balik nah cara nyambungnya begini bro nah ini ini saya kasih yang putih saya kasih tanda kabel putih dan yang ini yang ini pintunya tuh jadi satu di gabungin lalu dilanjutkan ke sini oke ini saya ambil kabel dari modul yang warna biru ini starter untuk starter bro nah kita sambungkan ke kaki nomor tiga yang satu dua ini digabung ini kaki nomor tiga kita sambungkan ke sini ini kita sambungkan ini sementara ya ini belum di terapikan nah ini yang kita gabung tadi ini kita gabung yang ini ini kabel ground bro tapi ini saya kasih warna merah ngajuk caranya kabel ground itu warna hitam kita sambungkan ke minus atau ground boleh dimana aja intinya kabel untuk body untuk minus kita sambungkan dulu sini pakai minus saja ini kita santukan di sini lalu kita sambungkan lagi di ini nah gini it sakit bro masang sendiri sakit sendiri nah sekarang udah terpasang bro jadi untuk kabel selanjutnya kabel nah ini kabel nomor 5 ini digabung kabel yang dari bendik yang warna biru ceret putih kita sambungin dulu bro nah kaki yang nomor 5 ini udah nyambung di kabel dari bendik yang warna biru ceret putih bro sekarang kita coba tes untuk nyalain mesin pakai remote bisa nggak nah kita tes nyalakan mesin pakai remote tes dulu itu bisa berhasil kita matikan dulu bisa cuman kurang gede gasnya bro kita tes lagi sekali lagi oh kita matikan dulu itu bisa bro oke mantep bro kita lanjut untuk sesi berikutnya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya kita matikan kita kunci selesai kabel yang belum saya tunjukkan ke anda ini ada kabel kuning 2 kabel kuning 2 itu ke sen sen berguna untuk memberi tanda bro jadi kalau pasti tekan tombolnya remote-nya bunyi itu sennya akan menyala tapi di video saya ini nggak saya sambung bro dan ada kabel apa ini merah jambu sama kabel ungu ini nggak saya fungsikan karena kalau difungsikan itu nanti apabila kita mengontak on otomatis motor nggak bisa langsung kita start harus kita pencet tombol dulu baru kita bisa start motor gitu bro itu aja penjelasan saya itu tadi bro video saya tentang tutorial pemasangan alarm di motor semoga bermanfaat buat anda terima kasih jangan lupa subrik subrik carjus terima kasih terima kasih terima kasih